Melanjutkan yang sebelumnya, Anda bisa lihat ground yang kita sudah skalakan secara manual sudah terlihat lebih baik dari berbagai macam resolusi. Yang menjadi masalah berikutnya adalah penempatan sampah masih muncul atau di random dari sisi sebelah kiri, tidak proporsional. Mari kita lihat, Anda bisa lihat ya, lokasi jatuhnya, area jatuhnya hanya di sebelah kiri. Nah, kita akan perbaiki ini, gampang sekali ya. Anda perlu melihat fungsi create trace ada di bawah. Kita akan mengubah lebar area random menjadi W dan H. Simple, seperti itu. Kita buka, scroll ke bawah, Anda lihat ada fungsi create trace. Fungsi create trace dipanggil ini ya, dipanggil secara looping setiap 15 detik sekali. Jadi ada game time events, loop faster timer second sekali 15, create trace. Nah, di dalam create trace ini, masih manual, lebar dan tingginya, kita ganti W, dan ini kita ganti H. Simpan, kita reload gamenya. Nah, sekarang sampahnya sudah muncul secara merata. Oke. Sampahnya muncul merata. Sip. Nah. Masalah selanjutnya adalah mengenai pelatakan sampah, bin placement. Jika Anda melihat di layar kecil, sampah terlihat melayang, serta ukurannya agak proporsional lagi. Jadi gampang gamenya kalau Anda main di layar kecil, karena tempat sampahnya membesar. Oke. Kita akan melakukan manual scaling juga untuk bin placement ini. Nah, pertama-tama sebelum Anda mengubah lebar dan tinggi binnya, kita harus skalakan dulu di bagian, atau di atas ini ya, di atas tiga sampah ini, paper bin, plastic bin, dan left over bin. Yang paper kiri, yang plastik tengah, yang left over kanan. Oke. Pertama-tama kita cari tahu ukuran lebar dan tinggi versi skalanya ya, dari relatif terhadap lebar, W. Nah, di sini saya akan menggunakan patokan 10% dari lebar layar, ya. Lebar sampah adalah 10% dari lebar layar. Sehingga di sini Anda bisa rubah masing-masing paper, masing-masing bin, W bin, seperti ini. W bin. serta lab over bin.bit. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita akan reload. Nah, kalau Anda lihat, lebarnya sudah relatif terhadap lebar game-nya secara umum. Kalau saya reload versi full-nya, relatif terhadap ukuran lebar layar. Nah, permasalahannya adalah, kalau kita hanya mengubah lebar saja, tanpa mengubah tinggi, maka gambarnya terlihat aneh, terlihat cemet, ya, terlihat stretching. Karena itu, kita harus mengubah juga ukuran tingginya. Masalahnya adalah sampah ini tidak persegi, tidak segi 4. Tinggi dan lebarnya berbeda. Oke. Alias persegi panjang. Nah, kita harus menemukan tingginya berapa. Oke. Di sini, kalau Anda lihat, saya menggunakan 1,4 dikali web bin. Artinya, tingginya adalah 1,4 kali lebarnya. Nah, 1,4 ini rumusnya dari mana? Ini rumusnya diperoleh dari 169. Ini adalah lebar file PNG sampahnya. Tingginya adalah 238. Ini tinggi PNG sampahnya. Sehingga kita bisa menemukan rasio lebar kali tinggi dengan cara tinggi dibagi lebar. 238 dibagi 169 menjadi 1,4. Ya. Jadi, kita menemukan rasio dasarnya. Dengan demikian, 1,4 dikalikan web bin. Menjadilah hab bin. Oke. Itulah selusul rumus. Angka 1,4 kali web bin. Saya akan set untuk masing-masing. Tempat sampah. Plastic. Dan yang terakhir adalah leftover.heat. Leftover bin adalah tempat sampah sisa makanan. Nah, seperti ini. Reload. Nah, sekarang ukuran lebar dan tingginya sudah proportional. Sudah bagus. Ya. Kita reload sekarang yang versi lain. Nah, solusinya sudah bagus. Sudah maintain rasionya. Sehingga game-nya, walaupun layar kecil, challenge-nya tetap sama ya. Jadi, tidak merubah, tidak merubah difficulty-nya. Jadi, tetap sama. Walaupun layarnya kecil atau besar. Oke. Nah, permasalahannya adalah sampahnya tetap melayang. Kita akan rubah sedikit. Serta, yang kedua adalah tidak center. Ininya tidak center. Maksud saya, tidak pas. Kiri, kanan, dan tengahnya. Kita akan rubah lagi di area sini. Nah, untuk membuat posisi binnya menjadi pas, kita perlu mengubah anchor-nya. Teman-teman, di sini kita tambahkan paperbin.anchor-nya. Set itu menjadi persis di tengah. 0,5. lakukan hal yang sama untuk semua tempat sampah. Supaya sitik pusatnya di tengah. Yang kedua adalah kita memposisikan posisi sampahnya secara pas. Tempat sampah kiri 20% lebar layar. Tempat sampah tengah 50% lebar layar. Tempat sampah yang kanan 80% lebar layar. Maksudnya apa? Anda tinggal mengalihkan 0,2. Ini kalihkan 0,5 untuk posisi X-nya. Ingat ya, game at spread, koordinat pertama adalah posisi X. Ini biarin sama. Saya simpan dulu. Reload. posisi sampah sekarang sudah pas. Di tengah persis, di kanan, dan di kiri proporsional. Dan kita sudah mengganti anchor-nya. Cuma masalahnya tetap layang. Untuk memperbagi yang melayang, kita harus mengganti di bagian sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya saya menggunakan H, H itu ukuran tinggi layar, dikurangi tinggi sampahnya dikali 1,75. 1,75 ini dasarnya trial and error. Silahkan Anda lakukan hal yang sama. Coba-coba angkanya dikalikan sehingga nemu posisi yang pas. Jadi, H dikurangi H bin dikali 1,75 seperti ini. Ini harusnya dikurung ya. Nah, seperti ini. Oke. Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-V simpan reload untuk resolusi kecil aman, resolusi besar juga aman, pas. Jadi, sekarang sampah saya, tempat sampah saya sudah terskalakan dengan baik. Sebenarnya dengan baik. lihat lagi. Ya, sudah pas. Untuk berbagai macam resolusi sudah pas. cuman masalahnya adalah untuk layar kecil sampahnya tidak mengecil juga. Jadi, sampahnya belum di-resize. Anda bisa lihat di sini besar sekali. Jadi, gamenya jadi ada angneh. Sampahnya lebih besar daripada tempat sampahnya. Teman-teman. Oke. Nah, kita akan berbagi. Caranya cukup simple. Ya. Kita kembali ke create trash. Untuk lebar sampahnya, asumsinya 5% dari lebar layar. Kita kali dengan 0,05. Oke. Kemudian kita atur agar setiap sampah menggunakan weight trash dan heightnya weight trash. Karena sampahnya lebar dan indinya sama. Oke. Kita ke create trash. Di sini. Far weight trash sama dengan 0,05 dikali W lebar layar. Dan di sini ada atur bit weight trash hit weight trash. Oke. Nah, beres. Sekarang kita reload. Anda lihat sendiri ya. Ukuran sampahnya mengecil untuk layar kecil. Kalau layar full screen, layar besar, Anda bisa lihat sendiri. Sampahnya juga mengikuti. Oke. Jadi, sudah pas sekarang. selamat menikmati. selamat menikmati.